Seorang karyawan di salah satu perusahaan tambang berinisial RM, 40 tahun ditangkap jajaran personil Polsek Loakulu Polres Kutai Kartanegara karena terlibat pencurian 5 unit lampu LED truk HD pada Senin 25 April lalu. Tersangka yang sempat memadikan diri ini berhasil diringkus oleh jajaran Polsek Loakulu di daerah Tanah Bumbu, Kelimantan Selatan pada Minggu 15 Mei lalu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jururis kami. Dari Tribun Keltim, ada Aris Joni yang akan memaporkannya. Silahkan berikan Aris. Selamat sore, Prida. Dimana pada hari Senin sekitar tanggal 25 April 2022 kemarin, itu sempat terjadi pencurian di sebuah atau di salah satu perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Dimana dalam kasus pencurian tersebut, Pihak perusahaan kekurangan 5 buah lampu LED pada truk HD milik perusahaan tersebut. Setelah ditelusuri oleh pihak perusahaan melalui security-nya, di mana lampu tersebut dicuri oleh salah satu oknum yang juga merupakan karyawan perusahaan di perusahaan tersebut. Pelaku melakukan pencurian menggunakan sepeda motor dan memasukkan barang pencuriannya di dalam bagasi motornya. Namun, pada saat dicek oleh pihak security, tersangka ditemui atau kedapatan oleh pihak perusahaan atau security tersebut setelah ingin ditahan, tersangka melaju dengan kecepatan tinggi dengan menggunakan motor dan tidak ingin dihadang. Dengan kelajuan tersebut, tersangka sempat menabrak pembatas dan terjatuh, sehingga panik dan meninggalkan motor serta barang bukti 5 unit lampu LED tersebut. Namun, pihak perusahaan tetap keberatan dan melakukan pelaporan ke pihak Polsek Kewakulu. Namun, setelah dicari, ternyata tersangka melarikan diri ke wilayah Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah beberapa waktu dilakukan pencarian, pihak Polsek Kewakulu berkoordinasi dengan Polsek Tanah Bumbu di Kalsel, akhirnya tersangka berhasil diringkus di wilayah hukum Polres Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian, pada hari Minggu, tanggal 15 Mei kemarin, tersangka dibawa kembali ke Mapolsek Kewakulu, Polres Kabupaten Kewakulu untuk menjalani hukuman. Kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan, yaitu pihak perusahaan kehilangan 5 unit lampu LED yang dicuri oleh pria yang berinisial RM tersebut. dan juga pihak polisian sudah mengamankan kendaraan motor milik tersangka. Saat ini tersangka sudah dilakukan penahanan dan menjalani proses hukum yang berlaku. Seperti itu, berita. Terima kasih, Rekan Aris Juwani dari Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.